Pengacara Nikita Mirzani, Ferdinand Hutahayan mengaku kecewa dengan keputusan Jaksa Penuntut Umum yang menahan kliennya di rutan kelas IIB Serang, Banten. Seperti diketahui, Nikita Mirzani ditahan terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Tentu secara manusiawi kecewa, tidak mungkin barang bukti dihilangkan karena sudah dipegang semua, kata Ferdinand. Meski kecewa, Ferdinand mengaku tetap menghargai kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa dan tim kuasa hukum juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lainnya. Dan kita tidak ingin memprotes terlalu ini ya soal kewenangan dari Jaksa, tapi tim hukum juga tentu akan fokus melakukan upaya hukum yang bisa kita lakukan, ujar dia. Ferdinand memastikan kondisi Nikita Mirzani dalam keadaan sehat dan baik serta ikhlas menghadapi persoalan hukum yang sedang dijalaninya. Pengacara Nikita lainnya, Fahmi Bahmid mengatakan, pihaknya mempertanyakan keputusan Jaksa melakukan penahanan terhadap Nikita. Padahal, pada saat proses penyidikan di Polresta Serangkota, Nikita Mirzani tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. Meski demikian, ia menyerahkan dan mengikuti proses hukum sepenuhnya kepada kejaksaan walau dengan berat hati dengan keputusan penahanan. Kenapa Jaksa tetap menahan, tapi kok polisi tidak menahan? Saya tahu semuanya punya kewenangan. Tapi, di dalam persoalan tertentu ada hal luar biasa yang terjadi pada Nikita. Kata Fahmi, dia, Nikita, digerebek tengah malam, ditangkap di mal, tapi Niki tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. Nah, dia punya anak, tapi beda sama kali ini, makanya dia bilang biar hukum Allah yang akan turun tangan, sambungnya.